Anda kembali di Apa Kata Dunia, pemirsa kantor berita Interfax melaporkan Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Selasa mengatakan bahwa mereka telah mengerahkan jet tempur dan pembom untuk mencegah fregat Belanda memasuki perairan Rusia di Laut Hitam. Gangguan yang dialami kapal perang Belanda tersebut juga telah dikonfirmasi Kementerian Pertahanan Belanda yang menyampaikan protes atas aksi tersebut. Militer Rusia mengatakan pesawat-pesawat tempur terbang pada jarak yang aman dari kapal. Namun Menteri Pertahanan Belanda mengatakan sebelumnya bahwa jet tempur Rusia yang dipersenjatai dengan rudal udara ke permukaan telah mengganggu fregat angkatan Laut Belanda di Laut Hitam dengan melakukan serangan tiruan dan mengganggu sistem komunikasi. Di efisienis melaporkan fregat Belanda yang merupakan bagian dari gugus tempur HMS Queen Elizabeth Inggris sedang berlayar sekitar 70 mil laut Tenggara Crimea ketika pesawat Rusia bersenjata melakukan serangan tiruan di Everstein pada 24 Juni 2021. Kementerian Pertahanan Belanda mengatakan tindakan Rusia itu terjadi selama rentang waktu 5 jam dan melanggar hak untuk menggunakan laut secara bebas. Menteri Pertahanan Aeng Bilevat Skouten menyebut tindakan Rusia itu tidak bertanggung jawab. Skouten mengindikasikan Belanda akan mengangkat masalah ini dengan Rusia di tingkat diplomatik. Dari Istanbul, Turki, kontributor Nusantara TV melaporkan. Jangan lupa untuk menonton!